Oke kak, tanggapan kakak selama menggunakan ICA selama 6 bulan terakhir ini apa kak? Selama baru pakai ICA 6 bulan ini, pertama belajarnya pasti sulit karena ada perbedaan dari yang lama. Sebenarnya ketika kita menggunakan, itu ketika satu masuk, kita harus... Sama sih kalau yang lama, pasti nyari burukan namanya. Tapi kalau misalnya mau masuk ke transaksi-transaksi itu, kita harus mulai lagi di awal, balik lagi. Ada transaksi yang kita nggak tahu kalau itu sudah atau belum. Kalau di sistem yang lama, dia ngetal. Menteri keluar ya. Ngetal, dia nggak mau. Jadi contohnya kayak transaksi ini sudah nggak pernah misalnya. Nah ini nggak, kita harus lihat dulu di lepas daftar dari yang lama. Dapat buka apa lagi itu, daftar jam. Tentu rincian sih kalau ngacungnya. Mesti cek lagi satu-satu ya. Cek lagi satu-satu, jadi tanggupannya sih awalnya kurang praktis sebenarnya. Oke, tapi untuk kedepannya kak, menurut kakak ini gimana kalau sudah berjalan nih? Kayak berjalan lancar gitu. Jadi oke aja karena katanya bridging ya. Iya, sudah bridging. Sebeding ya pasti mempermudah juga ya. Kemudian itu aja sih, mempermudah juga. Lalu kita juga, nggak tahu ya kalau saya sampai sekarang belum bisa untuk melihat ini, apa, charge, charge ini, charge pasien, charge pasien, bilingnya pasien. Saya nggak tahu bilingnya pasien berapa, terus pemeriksaan ini. Kalau sudah pernah dilakukan, minta lah Pak, enggak. Nah terus apa lagi ya maksudnya? Oke, terima kasih gak ya. Pak John, untuk tanggapannya selama menggunakan SIM RS ICA ini selama 6 bulan terakhir apa Pak John? Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya saya secara pribadi ya, saya sangat senang adanya penggunaan atau aplikasi ICA ada di rumah sakit ini karena sebenarnya sudah sangat mendukung ya. Pertama, terkait dengan pelayanan pasien JKN ya. Sebenarnya karena sebelumnya saya di JKN, jadi sebenarnya sudah sangat mendukung apalagi sudah ada fitur-fitur bridging gitu ya. Jadi kita tidak perlu menginput dua kali lagi untuk data-data pasien, terus untuk kebutuhan data internal ya. Itu pun kami sudah gak perlu lagi harus mencari rekomendasi atau menghubungi bagian-bagian penunjang gitu kan. Semua sudah diproduksi di sistem gitu ya. Jadi apa yang lebih betul, oke kita tarik gitu kecuali memang yang file-file eksternal ya. Nah itu yang mungkin kita masih berkoordinasi dulu. Sebenarnya ICA sendiri sudah memfasilitasi sebenarnya file-file eksternal itu bisa di-input di unit. Nah kayak kami yang di back office itu tinggal kami ambil aja hasil-hasil upload itu gitu Pak. Untuk sarannya ke depannya apa Pak John untuk ICA ini? Sarannya sih ya, kami juga ingin ICA ini berkembang. Ya ICA ini berkembang, pertama mungkin tampilannya ya lebih dibuat lebih mudah, lebih menyenangkan ya tampilan, lebih menyenangkan. Terus untuk fitur-fitur itu mungkin bisa dibuat lebih simple. Mungkin tampilan depannya itu sebelum kita masuk ke modul atau menu-menu tertentu mungkin ya modul-modul-modul Android lah ya. Modul-modul Android jadi lebih-lebih simpel ya. Apa misalnya, oke saya masukin modul rekamedis. Nah di rekamedis itu macam-macam tuh. Misalnya ada pendaftaran misalnya, atau ada di bagian coding misalnya, atau di pelaporan misalnya. Memang berharap bahwa ke depan ada perubahan di hal-hal yang mungkin sederhana sih tapi. Luar biasa ya. Jadi lebih senang gitu ya, biar untuk menggunakan aplikasi ICA sendiri gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Jan ya. Terima kasih, terima kasih. Apanya mas selama menggunakan ICA 6 bulan terakhir ini apa dok? ICA fast response, ICA mudah untuk dikoordinasikan, dan ya ICA setiap saat bisa kami hubungi. Tanggapannya untuk ke depannya sarannya apa nih dok? Apa ya, semoga ICA mungkin lebih banyak timnya. ICA juga mungkin supaya bisa, artinya waktunya lebih available kapan aja ya. Karena kadang-kadang kesulitan orang kan gak tau batas waktunya. Jadi kalau ICA bisa stay in by, ya itu lebih baik. Oke, terima kasih dok ya. Oke, untuk kakak apa tanggapannya selambungan ICA? Tanggapannya, itu sudah lebih, gampang lah gampang sih sebenarnya untuk diketahui. Dan maunya kita seperti apa, seperti apa itu, itu ICA mau mengerti, mau menampung, mau menampung kemauan kita seperti apa. Sehingga dimudahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Walaupun kita kadang merasa susah, tapi mereka tercabar. Oke, terima kasih dok. Oke, si dok, satu-satu boleh ya. Tanggapannya selama menggunakan ICA apa dok? Oh, ICA sangat membantu. Terutama sekarang mau dibikin elektronik rekamedis. Jadi lebih enak sih sebenarnya kalau elektronik semua. Tapi kita masih di transisi. Oke, untuk sarannya apa dok? Sarannya mungkin ada kalau di emergensi itu SPR, kalau mau bikin SPR itu harus copy-paste. Namunnya pas kita isi awal, udah langsung terintegrasi ke SPR. Terima kasih dok. Sekarang untuk dokter Weni, ini pendapatnya selama menggunakan ICA apa dok? Halo, terima kasih buat ICA. Setelah menggunakan ICA, kita jadi lebih hemat kertas. Buat yang sekarang ya, karena sudah ada elektronik rekamedis. Dan juga buat perasaan obat lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu ya, jadi lebih mudah dan kurang kertas. Terus untuk sarannya mungkin data-data apa sih untuk poligigi yang kayak form-form itu ada yang belum. Itu aja sih dimasukin. Kalau udah dimasukin akan lebih mudah. Dan juga untuk status pasien kita ada yang harus digambar. Itu kan kayak gambar aja ya. Lebih baik kalau ada kayak di-paint, program paint yang Windows itu. Kalau kita bisa langsung bikin circle, atau nggak kotak, atau nggak viol, atau garis-garis yang langsung lurus gitu sih. Itu aja sih kalau buat aku. Oke. Terima kasih. Iya dong. Lalu hidup ya? Iya. Iya. Iya.